Seorang perampok merampas ponsel milik seorang perempuan paruh baya di Jalan SD Cipulir RT 007 RW 01, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis 16 September 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari unggahan Instagram ad merekam Jakarta korban bernama Titing, 44, saat itu baru pulang dari warung sembako miliknya di Pasar Kebayoran Lama. Saat berjalan pulang ke rumahnya, korban diikuti oleh perampok. Perampok itu kemudian mendorong dan melukai tangan kiri korban hingga mengalami luka yang cukup parah. Setelah berhasil merebut ponsel milik korban, perampok itu kemudian kabur ke arah Jalan Raya Cileduh. Saat ini kasus sudah dalam penanganan polsek kebayoran lama. Jalan Raya Cileduh Jalan Raya Cileduh Jalan Raya Cileduh Jalan Raya Cileduh Terima kasih telah menonton